Asanti sampai menangis saat lihat Fuji Utami alias Fuji diperlakukan sekejam ini di acara maraton. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji Akui menangis usai mengalami insiden kurang mengenakan baru-baru ini. Rupanya badan Fuji ditarik oleh seorang wanita saat berada di acara maraton. Namun Fuji memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu itu semata-mata karena rasa sayang dan mengemarinya. Oh enggak, aku pas ditarik ibu-ibu emang nggak nangis. Biasa aja, mungkin dia gemas, ngefans, itu enggak masalah, kata Fuji dikutip dari Youtube Populer Seleb, Selasa, 6 Agustus 2024. Di sisi lain, adik ibar mendiang artis Vanessa Angel itu pun membeberkan hal yang membuatnya tak nyaman saat bertemu penggemar. Fuji mengaku tak nyaman ketika area sensitifnya tersentuh penggemar. Beberapa waktu lalu, salah seorang penggemar diketahui tidak sengaja menyenggol bagian dada Fuji saat bermaksud meraih tangan sang selebgram. Yang aku permasalahkan itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya, kata Fuji. Meski begitu, Fuji enggan menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut. Ia memahami kala itu kondisinya sedang tidak kondisif. Aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena tempatnya ramai banget. Nggak kondusif, dan aku juga merasa bodyguard sama keamanannya sudah menjalankan tugasnya dengan baik jadi nggak mau menyalahkan siapapun, tutur Fuji. Fuji pun memberi peringatan kepada penggemar agar tak asal memegang bagian tubuh seseorang yang mereka idolakan. Aku cuma mau jadi awareness aja, kalau misalnya kalian lihat idola kalian, kalian lihat orang yang kalian suka atau melihat anak kecil yang buat kalian gemas, kalian suka, tolong banget jangan asal pegang. Jangan asal, aduh, menyentuh tangan aja tuh sebenarnya nggak boleh, apalagi orang yang nggak kita kenal. Bahkan kenal pun, ada orang yang nggak suka dipegang, sebenarnya itu agak sensitif sih, jelas Fuji. Adik Fadli Faisal itu juga meminta penggemar tak asal meneriaki seorang idola atau artis. Tolong pengertiannya, jangan asal megang orang, asal teriakin orang, kandas Fuji. Selain itu Haji Faisal menjelaskan kesibukan yang tengah dijalani putrinya, Fuji Anti Utami alias Fuji saat ini. Sebagai selebgram, Fuji disebut masih sibuk mengerjakan berbagai endorsement dan kerap diundang untuk mempromosikan merek-merek produk. Namanya di media sosial seperti endorse, ya yang lain-lain lah. Kadang nyuburan, kadang dia pindah ke acara-acara tertentu untuk mempromosikan merek-merek tertentu, kata Haji Faisal kepada suara.com, saat ditemui di toko usahanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Adapun ayah mertua almarhumah Vanessa Angel tersebut bercerita bahwa saat ini dirinya sudah membebaskan Fuji untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Haji Faisal tak lagi menuntut anak bungsunya untuk melakukan ini itu. Bukan tanpa alasan, menurut Haji Faisal, Fuji sudah cukup dewasa untuk memutuskan hal-hal yang baik bagi dirinya sendiri. Cerita-cerita, soal impian Fuji, sih dulu ada, tapi ya saya tidak menanyakan banget lagi. Ya, artinya dengan dia sudah semakin dewasa, ya. Terima kasih telah menonton!